selamat menikmati JGP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang Sebelum mengenal pendidikan guru penggerak, dulunya saya mengira bahwa murid adalah orang yang harus mendengarkan materi yang disampaikan oleh pengajarnya, menerima materi dengan tenang, penuh perhatian, dan mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan mandiri dan harus benar semua menurut materi yang telah diajarkan di buku. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menjadi mengerti bahwa setiap anak mempunyai dasar jiwanya masing-masing. Anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menepalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal bahkan makin suram. Ide atau kegasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Anak-anak sudah berlatih menyelesaikan projek B5 dengan baik, mereka saling bekerjasama, berbagi tugas sesuai kemampuannya, dan belajar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan ini perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan agar mulut dapat memaksimalkan potensinya. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran kiajar di Wantoro. Matari pendidikan guru penggerak yang saya terapkan di kelas, salah satunya memahami perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Di sana diceritakan bahwa mata biologis tidak dapat dilenyap dari jiwa manusia. Namun janganlah pendidik itu berputus asa, karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis hidup perasaan itu tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Memang benar kecerdasan inteligible, hidup angan-angan hanya dapat menutupi tabiat-tabiat perasaan yang tidak baik. Akan tetapi harus diingat bahwa dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, ia akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik itu. Saya lebih termotivasi untuk melakukan perbaikan dalam mengajar di kelas, memberikan pemahaman kepada murid-murid saya yang lebih efektif, efisien, dan bermakna dalam proses belajarnya. Saya juga menjadi orang yang bisa lebih bersabar setelah memahami watak murid yang berbeda-beda. Dan perlakuan yang diberikan oleh saya sebagai pendidik juga harusnya bisa lebih memahami dan mengenal dari perbedaan karakter dari masing-masing murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, nama saya Bapak Ahmudi. Saya merupakan rekan sejarah dari Bapak Jainul. Bapak Jainul dalam pembelajarannya sudah menerapkan pembelajaran dengan modifikasi utripsi kepada murid. Di mana Bapak Jainul memberikan dorongan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Bapak Jainul memberikan dorongan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Menerapkan pemahaman yang didasari bahwa materi pelajaran merupakan hanya penginan hidup. Bapak Jainul menyampaikan materi dengan mengikuti dasar kemampuan murid berdasarkan usia. Di mana penyampaian materi dengan mempertimbangkan kematangan belajar murid pada usianya. Semoga Bapak Jainul tetap semangat dalam mengikuti pendidikan buruk penggara sampai di pas. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.